Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku semua sobat om tupes om sobat Balikpapan ya gimana siangnya cerah ini saya mengajak jalan-jalan teman lagi teman-teman lagi kota Balikpapan KT Madomunia Indonesia pada seluruhnya update tentang ada rumah makanan yang viral ya teman-teman begitu kafe atau restorannya itu kafe namanya The Sea The Sea Laut The Sea Laut kafe nya saya namanya lupa ya tapi saya akan mengajak teman-teman untuk mencari jalan untuk kafe dan restoran yang lagi viral tersebut lokasinya di Jalan Belar dan saya ini berada di Jalan MT Haryono dari arah Balikpapan baru akan menuju ke Jalan Belar yang dimana lokasi dari restoran yang lagi viral tuh teman-teman ya Sekarang lagi booming ya teman-teman ya tempatnya yang eksotik ya tempatnya ikonik ya jadi romba-romba restoran itu mencari cara ya untuk memikat peminat ya dengan cara menjual tempat juga ya jadi selain menjual makanan yang lezat jadi memikat untuk memikat beli tuh dengan cara membuat tempat yang bagus ya dengan ikonik, etnik, exotik ya pokoknya dibuat sedemikah rupa dan tempatnya yang juga betul yang baru ya jadi warga pembeli Balikpapan ini betul dimanjakan dengan suasana baru yang belum pernah ada yang berada di Balikpapan dan menurut di Instagram ya saya melihat itu tempatnya tuh berada di puncak teman-teman jadi kita bisa melihat ke hijauan ya tanaman-tanaman hutan ya di lokasi dan di restoran tersebut ya tempatnya hutannya tidak terlalu baik tapi hijau-hijau tanaman itu membuat matanya menjadi tenang ya menjadi jernih dan lokasi ini juga berada di atas jadi kita bisa melihat pemandangan yang berada di bawah oke lokasi di jalan Belar nah teman-teman ada lampu warna kuning ini untuk belok kanan ya untuk menuju lokasi restoran tersebut oke kita di jalan Belar ini saya tidak tahu teman-teman mengapa ini tempat-tempat yang indah itu menjadi viral ya memikat daya pembeli ya nah ini juga pengusaha harus berpikir banyak ini ya karena untuk membuat tempat yang ikonik etnik exotic ke itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya selain makanannya harus dirambut supaya lezat pengusaha membuat rotak ini untuk mencari tempat yang cukup baru dan tentunya modal yang besar karena butuh modal yang besar untuk membuat restoran sekarang ini ya jangan kan restoran yang besar pun yang kecil-kecil pun tuh harus menarik minat pembeli teman-teman dengan walaupun ini ke ini ya kecil tapi harus tempatnya bagus ya nyaman lah itu jadi orang tetap di sini ya kalau betul karena mobilnya adalah raja ya jadi sekalian makanan sekarang mobilnya bergeser untuk tempat kongkong-kongkong ya jadi sekalian kongkong-kongkong mobilnya makan minum dan tidak terasa tidak terasa pesan makanan minum terus ya karena kongkong-kongkong ada jembatan dan ini belok kanannya ada perumahan belakang baru ya bisa tembus ini tapi tidak semua warga bisa disini ya khusus untuk tinggal di rumah situ ya oke teman-teman jalan belir ini bukan jalan utama atau jalan pintas tapi dengan seiringnya waktu jalan belir ini mulai waju ya karena banyak warga-warga melewat jalan sini di sini untuk menghindari kemacetan akhirnya jalan ini mulai keharapnya tetap tidak sepadat yang di jalan belakang baru tadi menembus jalan sungai ampal ya itu kan jalan ini tembusnya sungai ampal ya jadi ada jalan alternatif ke sungai ampal bisa luat sini juga teman-teman di sini kita sampai pagi sampai ya di lokasi restoran dan kafenya ini berada agak di atas teman-teman ya berada agak di atas kita akan sampai di lokasi nah ini dari rumah-rumah dari dokter seling ini ya ada tempat lokasinya nah ini selaut nah ini sekarang tempat ini tempatnya sudah kincong ini referensi selaut dan ini ada test the bus test the bus kita dimantangkan tempatnya dari puncak-puncak di pintu mendapat esotik tempat yang keren bagaimana kita ngomis ke teman teman ini hanya untuk melihat kondisi atau lokasi dari tempat yang viral sesuatu tempat yang viral yang dicari sekarang tempat untuk makanan rasa dan makanan relatif ini kalau tidak enak ya orang tidak dapat begitu juga oke teman teman terima kasih telah menonton video untuk saya bagi yang baru menemukan channel saya saya akan beritahu ini saya mengadet tentang kota Balikpapan secara umumnya sejak mungkin jadi bangunan kuliner perumahan terima kasih 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 terima kasih